Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf Mansyur di Nikmatnya Sedekah Baik pemirsa setia siraman kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam hidungan Allah SWT Senang sekali saya Bobi Maulana bersama Pak Ustadz Danu Bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita Dimana kalau bukan di siraman kolbu, sejukkan hati Alhamdulillah pemirsa, masuk lagi di hari Senin, awal lagi kita mulai aktivitas Pagi hari ini seperti biasa siraman kolbu akan menghadirkan satu tema untuk kita bahas bersama-sama Terlebih nanti ada tausia dari Pak Ustadz dan juga dari Pak Ustadz tamu kita Tema kita pagi hari ini adalah Jangan Durhaka Pada Orang Tua Astagfirullahaladzim Langsung saja temanya, silahkan Pak Ustadz tausianya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah mudah-mudahan pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala Amin Dilindungi dan senantiasa diberi petunjuk dan hidayah pada kita dari Allah Ta'ala Amin Amin Ya Rabbul Alamin Pemirsa di rumah, tema kita adalah Jangan Durhaka Pada Orang Tua Memang kalau secara ilmunya kita tahu, banyak yang tahu bahwa durhaka pada orang tua itu dosa Dosa itu rusanya dengan raka Nah pada saat kita sebagai seseorang yang bersinggungan dengan orang tua, bersinggungan dengan istri, bersinggungan dengan suami, bersinggungan dengan mertua Di sini kita kadang tidak sadar bahwa mertua atau orang tua itu memang harus kita hormati Dan kita sering sekali dengan orang tua itu sering berdebat karena kita merasa pandai kali ya Kita sering sekali berdebat, sering sekali berdebat dengan kehebatan kita, kita rasa Padahal berdebat atau jengkel atau emosi pada orang tua Bahkan ada persoalan hanya sepeda motor saja seorang anak itu mau memasukkan penjara Masalah kayu, pohon itu seorang anak bisa memasukkan orang tuanya ke penjara Ini sebenarnya yang harus kita pahami, jangan ya Persoalannya itu tidak persoalan materi dunia Kita oleh Allah Ta'ala diminta dan wajib untuk hormat kepada orang tua Wajib berkata ah aja dilarang Kalaupun orang tua mengajak kita untuk melakukan kesyirikan Allah itu menyuruh kita untuk menolak ajaan orang tua itu dengan kata yang baik Jadi udah kita kalau memang mau fahami dengan kata yang baik berarti Yang kita diajak untuk keluar dari jalur syariat itu kita menolaknya dengan kata-kata yang baik Jadi kita harus fahami bahwa disini Allah menekankan bahwa kita sebagai anak itu memang harus menghormati orang tua Mau orang tua kita itu muslim mau orang tua kita itu kepandainya jauh di bawah kita Mau orang tua kita non muslim kita harus hormati beliau Seperti halnya Nabi Ibrahim Menghormati orang tuanya Nah disini harus kita ketahui apa saja sebenarnya hal yang orang lain tidak faham Seorang anak perempuan kalau dia sering berantem sama ayahnya Dia akan insya Allah dia akan merasakan nantinya sesuatu tidak nyaman pada organ kewanitaannya atau organ peranakannya Baik itu rahim, baik itu indung telur, baik itu dari sisi mulai ada bakteri, keputian, ataupun sampai ke arah kanker Nah kita harus fahami bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki sama Bisa saja beliau terkena feri kukul, dari mana feri kukul? Ya seperti itu Nah inilah harus kita sadari Allah menyuruh kita itu hormat pada orang tua Kenapa itu bisa daerah peranakan? Karena kita dilahirkan adalah hasil dari ayah dan ibu kita Jadi disitulah titik peranakan kita akan dirusak oleh perilaku kita sendiri karena kita tidak hormat dengan orang tua Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi pemirsa di rumah yang ada persoalan di titik-titik itu Silahkan evaluasi, mohon ampun kepada beliau, minta ampunan kepada Allah Ta'ala Tawabat, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang baik sehingga kita termasuk anak yang soleh di hadapan Allah Mudah-mudahan menjadi manfaat, Allah SWT Amin Allah SWT, terima kasih atas tausianya Ya pemirsa kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati Baik pemirsa selanjutnya akan memberikan tausiah kita Pagi hari ini sesuai dengan temanya Jangan Durhaka Kepada Orang Tua Langsung saja kita persilahkan kepada Pak Ustaz Zaki Muhammad Pak Ustaz silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Danu, Bang Bobi Maulana Beserta seluruh pemirsa Siraman Kolbu dimana saja anda berada Yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT Pemirsa Siraman Kolbu dimana saja anda berada Sehebat apapun orang punya ibadah Pergi hajinya tiap tahun Umrohnya tiap bulan Bang Bobi Puasanya gak pernah hapsen Sholat lima waktu gak pernah ketinggalan Tapi kalau dia Durhaka Kepada Kedua Orang Tuanya Pasti ibadahnya ditolak dihadapan Allah SWT Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menerangkan kepada kita Pemirsa ayat ini mengajarkan kepada kita Bahwasannya selain kita bersujud kepada Allah SWT Maka diwajibkan kita sebagai seorang manusia Sebagai hamba Allah yang hatinya kolbun salim Wajib berbuat baik kepada kedua orang tua Pernah suatu saat ada seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah Wahai Rasul adakah cara terbaik untuk saya Agar saya bisa berbakti kepada kedua orang tua saya Akan tetapi kedua orang tua saya telah meninggal dunia Apa jawab baginda Rasulullah Banyak cara kamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Mendengar Rasulullah berbicara seperti ini Bang Bobi Ini anak muda pulang ke rumah ambil pacul Bang Bobi Ngapain? Ternyata dia bangun sumur pemirsa di tepian masjid Nabawi Tujuannya apa? Untuk orang berbuduk ketika sholat Dan pahalanya insya Allah sampai kepada kedua orang tuanya Hadis ini dikias oleh Al-Imam Asyai Ad-Dahlawi Artinya apa? Kalau bangun sumur aja pahalanya nyampe Bang Bobi Apalagi kita berdoa kepada kedua orang tua kita Pasti pahalanya akan lebih sampe Pemirsa Sermon Kolbu dimana saja anda berada Tidak ada tempat terbaik di dunia ini Kecuali orang tua kita Itulah keramat terindah dalam kehidupan kita Satu senyuman yang keluar dari mulut orang tua kita Insya Allah akan membawa kita masuk ke dalam surga Tapi ingat pemirsa Satu tetesan air mata Satu kekecewaan Juga akan membawa kita ke dalam pintu api neraka Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya untuk kita semuanya Agar kita bisa hidup lebih hormat Bisa berbakti kepada kedua orang tua Ipin-ipin main di sawah Tolong maafin kalau ada yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haduh ada Ipin di pengajian kita Harusnya Pak Ustadz kita tadi bilang upin-ipin main di sawah Jangan cakep gitu jangan Upin-ipin main di sawah cakep Gitu Baik Siraman Kolbu menjadi salah satu program yang sangat menegaskan bahwa Jangan pernah kita untuk melawan kepada orang tua ya Pak Ustadz ya Karena banyak sekali efeknya Mungkin pemirsa juga sudah sering melihat Sudah sering menyaksikan di Siraman Kolbu itu Banyak sekali narasumber yang mengalami keluhan Yang salah satunya disebabkan karena Bermasalah dengan orang tua secara ahlat Begitu ya Pak Ustadz ya Mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki alat kita Memperbaiki hubungan kita dengan orang tua Mudah-mudahan Allah meridoi setiap langkah kita Baik di dunia maupun nanti di akhirat Amin Baik terima kasih Pak Ustadz Zaki Pak Ustadz Dhano juga terima kasih tausiannya pemirsa Setelah satu ini kita masuk ke narasumber yang pertama Setelah itu lanjut ke narasumber yang kedua Ada sedikit cerita untuk narasumber kodo ini Seorang wanita juga Setelah itu lanjut ke narasumber yang kedua 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 Setelah itu lanjut ke narasumber yang kedua